cara kita memelihara amal itu, agar tidak rusak ataupun gugur. Kalau sekarang kita lihat, orang berlomba untuk beramal, mencari pahala. Perlombaan berapa perkara yang bisa menggugur amalan dari orang tersebut. Ya untuk mempersingkat waktu, akan kurek. Yang berkata. Perkataan keluruh orang dari suatu agama. Menurut Syekh Syed Abdullah bin Tahir dalam kitab beliau. Dalam kitab beliau, nama kitabnya itu Sulam Taufik. Siapa namanya? Ilah ma'ilam ilah ala tafkik. Atau yang sering disebut Sulam Taufik. Murta'd itu ada tiga. Ada tiga macam. Ada murta'd ikhtikot. Yaitu murta'd dalam hati. Yang kedua ada murta'd fi'liyah. Murta'd perbuatan. Yang ketiga itu ada murta'd kauliyah. Ucapan. Jadi, murta'd perkara murta'd ini adalah Murta'd itu Diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayatnya itu Ayat 217. Bisa kan. Wama yartadid minkum andinihi. Bayamut kafirun. Wa ula'ika habita't a'maluhu. Wa ula'i ashabun na'ah. Ya Allah di Saddam Orang-orang yang murta'd-murta'd dari agamanya. Maka Maka Akan ditermu itu darinya. Ya mereka Orang yang menjunia dan akhirat. Kelak. Mereka akan masuk ke neraka jahannam Selama-lamanya. Nah jadi Kita ini Masih belum aman dari itu. Karena kalau kita lihat Banyak ustad Di negeri ini yang Murta'd sekarang itu. Kita ambil contoh Ustad Sehpudin Ibrahim itu. Beliau itu Ustad ilmunya dalam Bagaimana dengan kita Yang mungkin masih di level beliau. Makanya semoga Iman Tetap terjaga dalam hati kita. Pada Ustad sekalian. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah Perbuatan sirik. Jadi Perbuatan sirik ini merupakan Perkara yang kedua Yang Menghapus Seorang muslim. Para ulama Membagi Sirik ini Dalam dua Kategori Yaitu Sirik Akbar Dan Sirik Asgur Atau sirik kecil. Di antara Contoh-contoh Sirik Akbar itu Seperti Menyembah Selain Allah Baik, yang Rik Asgur ini Kalau kita lihat Di kampung-kampung kita Itu banyak sekali terjadi Banyak sekali Jenis-jenis Sirik Ar Kasgur yang Tidak diketahui Oleh masyarakat Walaupun media Apa saja yang bisa Memberikan Mereka Banyak sekali Ancaman-ancaman Orang yang Melakukan Kesirkan Salah satu Di surat An-Nisa Ayat 48 Itu Di sana Kalau tidak salah Dikatakan Barat siapa Yang berbuat Sirik Maka dia Itu adalah Perbuatan Sangat besar Itulah intinya Dari Ayat itu Di ayat Di surat Ma'idah Juga Dibangkan Allah itu Mengharamkan Surga Untuk Para pelaku-pelaku Sirik ini Saya mengatakan Barat siapa Yang berbuat Sirik Kepada Allah Maka Allah haramkan Surga baginya Tempatnya adalah Meraka Jahannam Mereka Kekal di Dalamnya Dan tidak ada Seorang pun Yang akan Menolong Dia nanti Pada Berkiamat Makanya ketika Orang mati Dalam keadaan Berbuat sirik Dipastikan Dia akan Masuk neraka Tapi Dalam akhir Hidupnya Kalau dia sempat Bertobat InsyaAllah Allah akan Mengampuni Mengampuninya Sebagaimana Di Adik Kutsi Allah mengatakan Nah ini Sebagai bentuk Rahmat Allah Bagi orang-orang Yang Bertobat Ya Kita lanjut Ke Perkara yang ketiga Ini Masih ada Hubungannya Dengan Perkara sirik Yaitu Mengidukun Mungkin Di antara kita Ada yang Pernah Mendatangi Seorang Dukun Untuk Keperluan Ini Sesungguhnya Mendatangi Dukun Dalam Islam Itu Sangat Bilarang Wai Allah Maupun Nabinya Sebagaimana Dalam Sebu Hadis Yang Dirawatkan Oleh Imam Ahmad Disana Beliau Mengatakan Dalam Riwayat Lain Juga Ada Dikatakan Arba Ina Yaw Malaylah Jadi Barang Siapa Yang Mendatangi Dukun Kemudian Dia Bertanya Tentang Perkara Suatu Perkara Maka Solatnya Tidak Akan Diterima Selama 40 Hari Ini Sebagai Ancaman Dari Allah Melalui Rasulnya Dan Di Hadis Lain Juga Ditegaskan Jadi Barang Siapa Yang Masih Mendatangi Dukun Kemudian Dia Mempercayai Apa Yang Dikatakan Oleh Seorang Dukun Maka Dia Telah Mengingkari Atau Maka Dia Telah Kapir Terhadap Apa Yang Diturunkan Allah Kepada Nabinya Muhammad Assalamualaikum Terus Perkara Yang Berikutnya Disini Adalah Perkara Penggugur Adalah Mulai Dari Mengurangi Sampai Menghabiskan Jadi Perkara Yang Keempat Adalah Meninggalkan Sulat Asar Secara Sengaja Seperti Apa Yang Telah Saya Terangkan Dulu Ketika Kita Presentasi Itu Bahwa Solat Asar Ini Merupakan Salah Satu Solat Yang Khusus Perintahnya Dalam Al-Quran Satu-satunya Solat Yang Dihususkan Mengerjakannya Adalah Solat Asar Karena Di Dalam Al-Quran Di Surat Al-Baqarah Ayat 238 Dikatakan Hafizu Al-Solawat Was Satu Willahi Konitin Nah Disana Allah Mengatakan Berdirilah Dirikanlah Solat Berdirilah Dirikanlah Solat Ustah Berdirilah Dengan Penuh Usuk Kepadanya Kita Diperintahkan Secara Khusus Untuk Melaksanakan Solat Asar Sehingga Orang-orang Yang Meninggalkan Solat Asar Secara Sengaja Itu Diancam Oleh Rasulullah Hapuslah Amalannya Seperti yang saya sudah Sampaikan Para ulama Berbeda pendapat Mengenai Tafsir Hadis ini Sebagian Mengatakan Terhapus Di hari Itu Saja Mayoritas Mengatakan Begitu Tapi Ada Sebagian Ustah Sengaja Maka Terhapuslah Seluruh Amalannya Sejak Dia Balik Sampai Maut Menjemputnya Nanti Karena Solat Asar Ini Adalah Salah Salah Satu Dari Solat Berda'in Yang Dijanjikan Kita Itu Double Pahalanya Dua Kali Lipat Dari Solat Solat Yang Lain Nah Itu Terkait Dengan Solat Asar Terus Perkara Yang Berikutnya Yang Gampang Orang Sangat Menyepelekan Itu Adalah Mer Di Kalangan Para Remaja Baik Pelajar Mahasiswa Mungkin Tidak Sedikit Mas Minuman Ini Karena Dapat Memabukkan Barang Siapa Yang Minum Homer Sampai Dia Mabuk Bahkan Di Hadis Lain Nabi Nabi Mengatakan Kullumus Kirin Kullumus Kirin Hamer Semua Yang Memabukkan Adalah Haram Semua Yang Memabukkan Adalah Haram Baik Sedikit Bahkan Bahkan Sesuatu Yang Memabukkan Jelas Itu Hukumnya Haram Sesuatu Yang Haram Sudah Pasti Hamer Meskipun Sudah Kalau Minuman Dia Masuk Dia Di Kategori Hadis Itu Yaitu Yang Masih Banyak Disepelekan Oleh Anak Zaman Sekarang Karena Ini Perkara Penggapi Bisa Pahala Bagaimana Kalau Dia Minum Setiap Minggu Padahal Sekali Minum Saja Hari Solatnya Tidak Diterima Bagaimana Kalau Dia Setiap Minggu Atau Setiap Hari Mengkonsumsi Homer Minuman Yang Memabukkan Terus Kita Lanjut Biar Cepat Singkat Saja Perkara Yang Selanjutnya Adalah Memelihara Hewan Atau Anjing Terutama Mungkin Banyak Masyarakat Kita Yang Tidak Kau Hukumnya Memang Memelihara Hewan Secara Umum Boleh Tapi Ada Jenis-jenis Hewan Yang Kita Dilarang Untuk Memeliharanya Mungkin Pernah Kita Dengar Kisah Seorang Pelacur Yang Memberi Anjing Minum Tapi Dia Masuk Surga Mungkin Pernah Diantara Kita Yang Mendengar Ya Kita Mempunyai Kewajiban Untuk Memberi Makan Atau Minum Tapi Kita Dilarang Menjaganya Ya Sebagaimana Sabda Nabi Dalam Sebu Hadis Yang Di Sana Dikatakan Man Aqfana Kalban Laisalahu Bikalbi Di Sana Dikatakan Barat Yang Selain Yang Tiga Itu Selain Anjing Untuk Berburu Untuk Menjaga Hewan Ternak Dan Untuk Menjaga Tuan Dia Bilang Di Sana dikatakan, tapi di hadis buhori, tapi di dalam hadis muslim, dua kirwa. Kita tahu bahwa dua hadis imam ini adalah hadis yang paling suktah itu kan, kita melihat ada Imam Nasai, Imam Tirmiji, Imam Ahmad, Sibul Majah, dan yang lain-lain. Tapi dua imam ini dianggap dia yang paling suheh hadisnya. Nah itu terkait perkara pemeliharaan anjing karena dilarang dalam agama Islam. Terus perkara yang berikutnya adalah dosa jariah. Ini yang sering sekali juga terjadi di masyarakat kita, dosa jariah ini. Juga banyak sekali macamnya. Karena di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang memulai perbuatan buruk dalam Islam, maka dia akan mendapat dosa seperti orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit. Ya di dalam surat Yasin, disana juga dijelaskan Kata Allah, kami menghidupkan Mungkin nanti di pertanyaan apa saja yang maksudnya. Dose-dose-dose yaitu. Banyak sekali macamnya. Terus yang selanjutnya adalah perkara yang dapat membatalkan atau mengguguran pahala adalah menzolimi saudaranya atau menzolimi saudara dengan Islam. Baik dengan ucapannya, baik dengan perbuatannya, baik dengan prasangkanya, atau apa saja yang bisa membuat seorang itu sakit hati. Baik jolim dengan hartanya, pokoknya yang membuat seseorang itu sakit hati dari perbuatan orang-orang yang menzolimi. Dikatakan, barang siapa yang menzolimi saudaranya, maka tidaklah dia meminta salah-salah hari kiamat. Karena pada hari kiamat itu tidak Jika orang lima Saya tidak Tidak Hanya hanya hamil yang dijolimi itu akan dipindahkan, menjolimi itu, kita dijolimi di dunia kita mengadilkan, mengadili dengan, kalau ada di antara kita, yang ada dijolimi berikutnya adalah, riak juga itu masuk perkara yang sangat bahaya juga dalam kehidupan seseorang pernah bersahab, beliau ma'ahu apa ma'ahu ku alaikum sarkul asgor sesungguhnya yang paling saya takutkan dari kalian, kata Nabi adalah sirik asgor maka para sahabat bertanya, apakah sirik asgor itu, Nabi menjawab arya, yaitu ibadah tanpa mendapatkan, bukan ihlas karena Allah ya para pelaku riak ini seandainya setiap hari mereka melakukan ibadah riak sungguh celaka nanti di akhirat bahkan Nabi mengatakan saya lebih takut riak daripada dajjal, kata beliau kenapa beliau mengatakan seperti itu, karena dajjal itu hanya terjadi nanti ketika dunia akan kiamat dunia kiamat menunjukkan ciri-cirinya tapi ini nah itu ya perkara-perkara yang bisa menggugurkan saya tambahkan lagi sebenarnya potensi untuk menggugurkan pahala tapi ini adalah perkara-perkara pokok yang banyak mungkin di keluarga kita mungkin di keluarga kita terus kepada orang tua dari orang-orang yang sudah sukses dengan karirnya dan bisnisnya itu ketika dia sukses itu malah durhaka kepada orang tuanya artinya dia telah melupakan jasa-jasa orang tuanya ada dalam tentang tiga perbuatan yang sangat di maka nabi mengatakan itu adalah jihad pisabilillah jadi kalau kita kiaskan amalan yang paling di Allah itu nomor dua adalah berbakti maka turhaka itu merupakan perkara yang sangat besar dalam sebuah hadis dikatakan ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua ridho Allah fi ridho al-walidain wa sahatul lah fi sahatul walidain jadi ketika Allah tidak ridho dengan ketika orang tua tidak ridho tentu amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan juga Allah tidak akan meridhoinya kita maka itu adalah murkanya Allah juga makanya untuk itu mudah-mudahan diantara kita jasa-jasa kedua orang tua kita es kitan kulitnya ya mungkin hanya itu yang saya sampaikan untuk menjaga perkara-perkara ini karena agar ketika kita nanti dipanggil kita mempunyai bekal yang banyak Sidina Abu Bakar pernah berkata barang siapa yang mati tanpa orang yang mengarungi samudera tanpa sebuah kapal Sidina Umar juga pernah berkata jika jika engkau dalam di waktu pagi hari janganlah menunda-nunda untuk berbuat baik sampai datangnya siang hari ketika engkau berada di penunda untuk berbuat baik sampai datangnya malam hari semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan dalam mengikuti kajian-kajian ilmu karena ilmu merupakan salah satu jalan menuju ke sorga seperti kata Nabi man salaka torikon bihi ilman salallahu bihi torikon ilal janah barang siapa yang keluar menuntut ilmu tentunya ilmu yang berhubungan dengan surga solat mahala tentunya itu yang dimaksin